Pertama-tama, terkait masalah tabletop ini, kami harapkan selain diikuti dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh, ini juga merupakan suatu kegiatan yang mandatori yang harus dilaksanakan oleh bandara. Karena yang terpenting adalah fungsi koordinasi, komunikasi, dan komando di dalam latihan ini itu menentukan hasil daripada pengasanaan kegiatan apabila terjadi emergensi. Dan pesan dari PP Security, mudah-mudahan bisa berjalan lancar, dan tabletop ini diharapkan menghasilkan sesuatu hal-hal yang nantinya bisa menjadi masukan kepada cabang maupun kepada kantor pusat, sehingga nanti apabila terjadi sesuatu hal di bandara udara ini, hal-hal yang ditemukenali pada tabletop ini sudah bisa diselesaikan dengan baik. Demikian yang kami sampaikan sebagai pembuka dari Adport Security. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati PT Angkasa Parasatu, kantor pusat, mewakili PAS Presiden Security dan seluruh jajaran di lingkungan Angkasa Parasatu. Yang kami hormati General Manager Bandara Sasa Malatulangi Menadu, Pak Mingus. Yang kami hormati para anggota komite, disini ada, saya lihat ada Pak Kepala Kantor Sasa Menadu, Kepala Bia Cukai yang mewakili atau Imigrasi yang mewakili juga. Kemudian Kepala KKP yang mewakili dan peserta yang hadir dalam rangka kegiatan Virtual Tabletop Exercise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Bapak-Ibu yang berbahagia, kenalkan nama saya Edison Saragi, menyambut baik dan mengapresiasi penyelenggaran kegiatan latihan penanggulangan keadaan darurat dengan skala Tabletop Exercise. Latihan Tabletop ini berperan salah satu bagian yang ada dalam dokumen penanggulangan keadaan darurat. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa adanya pandemik COVID-19 berdampak pada seluruh sektor, termasuk setor perhubungan lebih khusus pada industri penerbangan. Pandemik COVID-19 ini berdampak pada menurunnya aktifitas penerbangan di seluruh dunia atau masuk Indonesia. Oleh sebab itu, kegiatan Virtual Tabletop Exercise menjadi sangat penting dan relevan di tengah situasi pandemik COVID-19 yang belum dapat dipastikan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai pembina dari kantor Ketua Baratawai Lelapan, Manado. Dan pada kesempatan ini semoga pelaksanaan kegiatan virtual Tabletop Exercise dapat berjalan lancar dan sukses. Lebih kurangnya maaf dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Horm. Om Sadu Sadu Sadu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu dalam kondisi COVID-19 saat ini. Yang kami hormati pimpinan perwakatan Kepala Otoritas Bandara wilayah 8 Manado. Yang kami hormati General Manager Airnav Cabang Menado atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kantor Kesehatan Perabuhan kelas 2 Menado atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Basarnas Menado. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebakaran Kota Menado atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Imigrasi kelas 1 Menado atau yang mewakili. Yang kami hormati Pimpinan Pengawasan dan Pelayanan Bia Cukai IPB Menado atau yang mewakili. Yang kami hormati Vice President, Senior Manager dan Staff Kantor Pusat yang ikut hadir dalam tabletop pada saat ini. Para Senior Manager dan Manager Bandara Samra Tulangi Menado serta para peserta tabletop exercise yang kami cintai dan kami banggakan. Pada kesempatan yang baik ini Insya Allah penuh berkah. Mari kita penyatian puji dan syukur keadaan Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunianya. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara virtual tabletop exercise di Bandara Samra Tulangi Menado. Bapak Ibu yang saya hormati sesuai dengan Surat Direktur Operasi Nomor AP.1.4932 Garing OB.03.04 Garing 2020 Garing BO Garis Datar B tentang pelaksanaan tabletop exercise dengan metode virtual dalam masa adaptasi kebiasaan baru di lingkungan PT. Angkasa Pura I. Tentang petunjuk dan tata cara peraturan keselamatan penerbangan sivil bagian 139, rencana pendanggulangan keadaan darurat Bandara Udara pada hari ini tanggal 9 September 2020 akan dilaksanakan acara virtual tabletop exercise di Bandara Samra Tulangi Menado. Maksud dan tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk melatih kecakapan dan peran melalui virtual melakukan fungsi komunikasi koordinasi komando antar unit dan instansi sesuai dengan dokumen airport emergency plan serta menguji sekaligus memantapkan kemampuan personel sesuai dengan bidang tugas dalam rangka pendanggulangan kondisi darurat. Jadi selain ini ada juga kita bagaimana melakukan set up terhadap semua anggota komite di dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya apabila terjadi kondisi yang sama-sama pasti kita tidak harapkan seperti ini tetapi mari dalam kesempatan ini kita berlatih dengan serius mudah-mudahan kita memahami fungsi tugas dan koordinasi kita apabila terjadi sesuatu di Bandara Samra Tulangi Menado. Demikian atas tambah jenis manajer saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh perserta atas berlangsungnya acara ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan dan juga pada kesempatan ini saya sekaligus membuka kegiatan virtual tabletop exercise di Bandara Samra Tulangi Menado. Demikian sambutan saya semoga Tuhan yang maha kuasa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan lindungan kepada kita semua. Wabila taufik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om santi 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 om, shalom, selamat pagi. Menado approach, where is one eight niner? Where is one eight niner, Menado approach, go ahead sir. Menado approach, where is one eight niner? We are approaching one zero thousand feet, about two zero miles from McNovenbro's car. And my hydraulic indicator is blinking, we are request continue descent via Victor McCharlie. Where is one eight niner, Roger, negative traffic, keep Victor McCharlie, continue descent to four thousand five hundred and request your intention. Menado approach, where is one eight niner, request hold over McNovenbro's car about one five minutes for trying to cover the problem. Where is one eight niner, Roger, proceed to McNovenbro's car for hold, report over McNovenbro's car. Roger, report over McNovenbro's car, where is one eight niner? Tower, Menado approach. Menado approach, tower, go ahead. Tower, info, satu traffic emergency, where is one eight niner? Dari pilotnya, hydraulic indicatornya blinking, hydraulic problem. Posisinya, descent ke 4.500, sekitar 20 miles dari McNovenbro's car. Dia request hold sekitar 15 menit over McNovenbro's car, untuk perbaiki masalahnya. Roger, approach, where is one eight niner, emergency, descending to four thousand five hundred feet, two zero miles from McNovenbro's car, and request hold over McNovenbro's car about 15 minutes for fixing problem. Standby, farther info. Oke, tower, standby farther info. Whisky Romeo, Tenggo Whisky. Tenggo Whisky, Whisky Romeo, go ahead. Whisky Romeo, info, ada satu pesawat, where is airline, callsign-nya where is one eight niner. Registrasinya, Papa Kilo, Mike Delta Charlie, tipe Airbus 320. Posisinya, dia mengalami permasalahan hidrolik, terus indikator hidroliknya menyara. Posisi saat ini turun ke 4.500, sekitar 20 miles dari McNovenbro's car. Estimate arrival-nya sekitar 02.00 UTC, atau jam 10 local time. Kemungkinan akan membutuhkan bantuan pada saat mendarat. COVID, where is one eight niner. Registrasi, Papa Kilo, Mike Delta Charlie, tipe pesawat Airbus A320. Dari Kuala Lumpur ke Manado. Hidrolik problem and need assistance on rifle. Estimate time arrival 02.00 UTC, atau jam 10.00 local time. Kami stand by informasi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kembali, Mas. Ya, Pak, ini ada semuanya 1% on board. Sekarang sesak queunya sekitar 1 jam lagi. Oke, dikopi, Mbak. Request informasi untuk runway in use-nya? Runway in use sekarang, runway 18, Pak. Info win-nya 170, 05 degree. Di COVID, Mbak, runway in use 18, ya. Dengan win 170, degree 15, 0. Oke, Pak, betul. Selamat pagi, Pak Manager. Selamat pagi. Pak, mohon izin menyampaikan informasi bahwa saat ini kami siaga full emergency. Siaga full emergency. Where is 189-er? Registrasi Papus Tilo, Mike Delta Charlie dari Kuala Lumpur ke Manado. Estimate time arrival 02.00 UTC, atau kurang lebih jam 10.00 local time. Mohon arahan selanjutnya, Pak Manager. Mas Reby, terima kasih. Informasinya Kuala Lumpur, ya. Kuala Lumpur, Manado. Estimate arrival-nya 10.00 local time. Tolong pastikan sama Pak Siapa, tim leader-nya, untuk mempersiapkan fasilitas personel. Selain personel saja, saya segera menginformasikan, meneruskan informasi kepada Pak Senior Manager. Untuk, nanti saya juga akan berikut ke Pak Pak Kiro. Terima kasih. Welcome, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ini mengambilkan informasi dari Wall Street, BPK. Ada melisir air, Kuala Lumpur, Manado. Ini kondisinya full emergency, hidrolik problem. Teman-teman kondisikan full emergency. Informasi ini sebagai informasi awal kepada Pak SEM. Terima kasih. Baik, laporan diterima. Parik, persiapkan personel dan fasilitas dan laporkan perkembangan. Baik, Pak. Kami akan laporkan perkembangan. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak Yusman. Untuk informasinya. Sekiranya lakukan penanganan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lapornya sekiranya yang... Halo. Ini, Pak. Halo. Sekiranya laporkan kepada saya, ya. Terima kasih. Ya, saya kenakan Pak DM dan Kami akan melakukan. Selamat pagi, Pak Sernas, Komen Center, Manado. Selamat pagi, Kantor SEM, Manado. Baik, selamat pagi, Pak Sernas, Komen Center, Manado. Dari Airport Rescue and Firefighting. Melaporkan, Pak. Saat ini kami status riaga full emergency. Where is air? Airbus 320 dari Kuala Lumpur ke Manado. Perkiraan waktu kedatangan jam 10.00 lokal time. 10.00 lokal time. Siapa? Terima kasih atas dukungannya. Pak Sernas, Komen Center, Selamat pagi. Ya, silakan. Baik, Pak Sernas, Komen Center, Manado, Kilo-Kilo Serena, Manado, terima informasi dengan jelas. Saat ini Pak Sernas, Manado, siangga full emergency. Karena ada pesawat, WSR Airbus 320, Rute Kuala Lumpur, Manado, mengalami problem hidrolik. Silakan dilaporkan ke Palasiaga Harian dan dipersiapkan personil dan perlatar sah pendukung untuk melaksanakan tugas SAR bila suatu waktu diperlukan. Demikian beratung kami-kami Manado, Kilo-Kilo Serena, Manado. Baik, selamat pagi, selamat bertugas. Kilo-Kilo Serena, Standby Monitor. Selamat pagi, Damkar Manado. Ya, selamat pagi dengan dinas Kilo-Kilo Serena, Manado. Dari Airport Rescue and Firefighting Bandara Samratulangi, menginfokan Pak, saat ini kami status tiaga full emergency pesawat WSR dari Kuala Lumpur ke Manado, registrasi Pak Pak Kilo Mike Delta Charlie, diperkirakan tiba jam 10.00 local time. Kami mohon dipersiapkan dukungannya, Pak. Terima kasih, Pak, atas input masinya. Untuk itu, kami siapkan beberapa personil dan kesiapan kendaraan. Terima kasih. Baik, Pak, terima kasih. Selamat pagi, Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Samratulangi. Ya, selamat pagi, Pak. Bagaimana, Pak? Baik, Pak, menginfokan saat ini kami dari Airport Rescue and Firefighting Bandara Samratulangi, siaga full emergency, pesawat WSR dari Kuala Lumpur ke Manado, perkiraan waktu kedatangan jam 10.00 local time, Pak. Mohon bantuan kesiagaannya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih infonya. Nanti saya siapkan tim medis dan ambulan segera menuju ke lokasi. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak ADM. Ya, selamat pagi, Pak Pak. Silakan, bisa dibantu. Baik, Pak. Dari Airport Rescue and Firefighting, menginfokan, Pak, mengin, melaporkan kami siaga full emergency, where is air, 189R, registrasi, Pak Pekilom Mike Delta Charlie dari Kuala Lumpur ke Manado, tipe pesawat, Airbus 320, hydraulic problem, jadi need assistance on rifle. Posisi pesawat saat ini 20 mile dari Mike November Oscar, dan turun ke ketinggian 4.500 feet, Pak. Kami mohon alahan selanjutnya, Pak. Oke, baik. Terima kasih informasinya, Bapak, ya. Keep context. Kami akan pantau perkembangan yang lebih lanjut dengan tim berikutnya. Terima kasih, Pak. Wilko, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Indra. Halo, selamat pagi, Pak DM. Go ahead. Kita dapat informasi, waris air mengalami hydraulic problem rute Kuala Lumpur menuju MDC. Saat ini posisi 20 mile, estimate kurang lebih 10.00 lokal time, Pak. Oke, Pak. Gede, di COVID, where is air ya? Hydraulic problem, Kuala Lumpur, Menado, estimate jam 10.00 lokal time. Sekarang, posisi terakhir 20.00 miles. Dari teman-teman abseg, nanti siap untuk pengawalan di lapangan, Pak. Nanti kita sambil monitor di hati juga. Terima kasih, Inko, ya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. PEN-PEN, 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 Menado Prudes, where is 189R cancel hot over Mike November Oscar. We can handle our problem, but we have two unconscious passenger on board. Body temperature, 3 8 degree Celsius and 3 9 degree Celsius. Request direct to final course runway 18. Roger, PEN-PEN, where is 189R direct to final course runway 18 is approved? Confirm need assistant on runway or on parking stand? Manado Prudes, where is 189R? We need ambulance on parking stand. Roger, where is 189R ambulance or parking stand? Continue descent to circuit altitude and clear visual approach runway 18 for direct intercept final course, report when runway inside. Descent to circuit altitude and clear for visual approach runway 18. Direct intercept final course, report runway inside. Where is 189R? Manado Prudes, Manado Prudes, where is 189R runway inside? Roger, where is 189R? Continue approach and contact Ratulangi Tower 118.1. Roger, contact Ratulangi Tower 118.1. Thank you, sir. Anytime, sir. Tower, Manado Prudes. Manado Prudes, go ahead. Tower info dari where is 189R. Pilotnya sudah bisa menangani sistem hidroliknya, tapi ada dua unconscious passenger, suhu tubuhnya 38 dan 39, and need assistance on parking stand. Posisi approach ya. Roger, approach to passenger unconscious. Kita hubungi PK-PPK untuk sediakan ambulance di parking stand where is 189R. infonya di COVID. Baik, terima kasih, Tower. Thank you, Whiskey. Whiskey Romeo, go ahead. Whiskey Romeo, pesawat sudah bisa ditangani, tapi ada dua orang penumpang yang pingsan. suhu tubuhnya 38 degree, yang 1, 39 degree. Saat ini pesawat sudah approach. Approachnya runway 18, sekitar 7 menit lagi mendarat. Bon, disediakan satu ambulance, Pak, di parking stand 1, yang stand-by pingsan 1 ambulansnya. Kapit, thank you, Whiskey. Ada dua penumpang yang pingsan, 38 derajat celcius dan 39 derajat celcius. Approach runway 18, 7 menit lagi mendarat. Persiapkan ambulance di parking stand 1. Berarti siaga full emergency, selesai. Untuk masalah hidrolis, kami info ke KKP dan Poliklinik. Oke, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak ADM. Selamat pagi, silahkan. Update info dari Where is Air, Pak. Kondisi pesawat saat ini sudah bisa diperbaiki. Namun ada dua pasien yang tingsan, Pak, di dalam pesawat dan suhu tubuh 38 derajat celcius dan yang satunya 39 derajat celcius. Approach di runway 18, 7 menit lagi. Kami diminta untuk siapkan ambulance di parking stand 1. Demikian, Pak. Oke, baik. Diteruskan koordinasi dengan tim berikut, ya, Pak, ya. Keep contact. Kita akan pantau lagi perkembangannya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, tim custom. Pagi, Pak. Informasi, Where is Air, ada dua pas untuk penanganan khusus. Mohon persiapan perwakilan ke ruang EOC jika keadaan darurat menyingkap. Kami menyiapkan untuk informasinya. Oke, Pak. Terima kasih. Romeo Tenggu. Whisky Romeo. Komdan, apakah dimonitor informasi update dari Where is Air? Di COVID, Whisky Romeo. Pakai, Komdan. Oke, siap, Komdan. Terima kasih, Komdan, infonya. Selamat siang, Pak Yusman. Update informasi, Bapak. Mau licin penumpang Where is Air, ada yang bingsan. Sementara untuk jurid pelotor sudah bisa diatasi. Informasi perkembangan seperti itu, Pak. Yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Pak Rik, saya akan teruskan informasi ini ke Pak GM. Halo. Selamat siang, Pak GM. Melaporkan. Where is Air, ada dua pingsan Pak GM dengan suhu tubuh 38 dan 39 derajat, Pak GM. Oke, lakukan penanganan sesuai prosedur siap protokol kesehatan. koordinasikan dengan KKP supaya bisa dapat diisolasi segera. Laporan perkembangannya segera dilaporkan, ya, Pak Yusman. Siap dilaporkan dan kami laporkan, Pak GM. Terima kasih. Terima kasih, Pak SM. Selamat siang, Pak SM. Ya, terima kasih. Tolong pastikan prioritas parking stand untuk where is air, ya. Siap, Pak SM. Tim ANC akan persiapkan parking stand 1 untuk pendapatan where is air. Oke, terima kasih. Siap, Pak SM. Security Protection, Pak Romeo. Go ahead, Pak. Go ahead. Bantuan KKP sudah mendekat ke staging area untuk bantuan where is air. Mohon dibantu dukungannya untuk akses masuk ke air set atau di for rider sampai ke parking stand 1, Pak. Baik, Pak. Kami hubungi putus-putus pos jaga untuk memberikan akses ambulans dan tim medis KKP. Jule Papa. Jule Papa. Mike Alva. Mike Alva. Jule Papa. Jule Papa. Jule Papa. Berikan akses ambulans KKP dan kawal sampai menuju parking stand 1. Baik, Pak. Kami berikan akses dan kawal ambulans KKP sampai parking stand 1. Sejarah Papa. Sejarah Papa. Jule Papa. unit Papa. Silah Papa. Go ahead. Berikan akses untuk KKP. Lakukan pengawalan atau lalu lintas dan pengawasan di TKP. Siap di kopi gunan dan dilatihkan-latihkan. Tenggo Whiskey, Romeo Tenggo. Romeo Tenggo, Tenggo Whiskey. Go ahead. Posisinya 12 mile, Mas. kira-kira lima menit lagi mendarat. Oke, kopi. 12 mile. 12 mile, 5 menit. Oke, Mas. Batu Langit Tower, where is 189er on final runway inside? Where is 189er inside your position? Surface wind 170 degrees. 15 knots, skin edge 1010. Runway 18, clear to land. Runway 18, clear to land. Where is 189er? Whiskey Romeo, Tenggo Whiskey. Tenggo Whiskey, Whiskey Romeo, go ahead. Whiskey Romeo, info where is yang sekarang? Sudah di final. Oke, copy. Final position. Copy. Final position. Cut. Okay. selamat menikmati selamat menikmati info kembali menuju fire station untuk satu unit ambulans menuju parking stand 1 dan menunggu arahan dari tim medis kkp where is one eight niner landing time at zero one five five vacate runway via whiskey 3 to parking stand number one Roger landed at zero one five five vacate via whiskey 3 parking stand number one where is one eight niner ratu lain tawar selamat pagi disini selamat pagi basar norskumen center dari airport reski and fire hiking kami menginfokan pak bahwa siaga full emergency sudah berakhir pak where is air sudah landing normal dan kami ucapkan terima kasih banyak atas kesiapan kesiagaannya pak terima di terima rsb manado bahwa pesawat turis di ca320 registrati bales di sudah landing yang normal di menerang terbang selamat pagi selamat pagi pak terima kasih baik merahpuk carli carli manado disini kilo-kilo serang manado terima kasih informasinya kemudian laporkan ke kagah dan kasih agar personil yang sudah menuju bandara samrakulangi tadi agar ditarik karena siaga full emergency sudah dinyatakan berakhir dan kembalinya ke mabos semua personil dan peralatan agar dikembalikan di posisi semula demikian kurapun carli carli kilo-kilo serang manado apa bisa dimonitor baik terima kasih selamat bertugas kembali berapuk carli carli stand by monitor kilo-kilo serang terima kasih selamat pagi selamat pagi selamat pagi damkar kota manado dari airport rescue and firefighting menginfokan bahwa where is air info siaga sudah berakhir pak kami nyatakan berakhir karena pesawat sudah landing normal dan kami ucapkan terima kasih banyak atas bantuan kesiaganya pak baik pak informasi terima jaga full emergency terakhir baik pak terima kasih selamat siang selamat siang baik pak melaporkan ini perkembangan yang dua penumpang yang pingsan pesawat sudah landing sudah di stand 1 ditangani oleh teman-teman KKP mungkin yang saya laporkan bapak terima kasih oke laporan diterima akan dilaporkan setiap perkembangannya saya akan menyusupkan ke ini untuk mobil untuk melakukan instansi runway ya pak yusman monitor pak selamat siang pak selamat siang pak jadi begini setelah kami melakukan penanganan ini di lapangan ini ada dua pes yang akan kami evakuasi pak ke rumah sakit terujukan rencananya di rumah sakit kandung baik dokter untuk dua penumpang ke rumah sakit terujukan ya pak dokter ya betul nah sisanya pak ini kan ada yang kontak erat ya istilahnya duduk di sekitar dari dua orang ini yang kami rujuk nah itu akan melakukan observasi pak mohon ini pak ada ruangan mungkin yang bisa menampung atau disiapkan seperti itu pak kami mohon tim di lapangan bisa bantu menyiapkan karena nanti akan ada lumayan tiba ini beberapa orang oke kami tugaskan pak alim selaku landscape manager untuk orang melaksanakan terima kasih pak selamat siang pak selamat siang pak selamat siang pak alim tolong persiapkan jalur dan ruangan khusus untuk observasi karena ada dua penumpang yang terindikasi sakit ya pak kami akan rekayasa flowpex where is air dan akan siapkan ruang observasi oke terima kasih pak alim selamat siang pak tantra tolong tolong koordinasikan dengan airlines untuk data manifest jika ada pihak keluarga membutuhkan informasi oke makasih makasih pak selamat siang pak jm melaporkan bahwa WSR landing normal namun dua pasien dievakuasi menuju rumah sakit terjukan pak jm bagaimana dengan peks yang lain yang ada bersama-sama dengan penerbangan untuk penumpang lainnya yang berdekatan ini juga akan dilakukan observasi di ruangan yang sudah disiapkan pak jm oke pastikan semua personil yang ikut gunakanan penumpang yang teridentifikasi itu agar melakukan menggunakan APD ya sesuai dengan protokol kesehatan penanganannya ya siap laksanakan pak jm oke makasih makasih pak pak dokter ya halo pak yusman gimana baik pak dokter untuk penumpang yang harus di observasi ada berapa banyak pak dokter ya pak jadi ini yang akan di observasi sesuai protokol ngambil dua baris depan belakang gitu kurang lebih dua meter lah pak nah itu sudah kami total kurang lebih sekitar 30 orang pak baik terima kasih pak dokter terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Maaf, siang Pak Jem, ingin melatorkan bahwa hasil laporan KKP dari observasi terhadap 30 peks dinyatakan non-reaktif dan sudah diperbolehkan pulang. Dan 2 peks masih dalam perwatan pihak rumah sakit. Seperti itu Pak Jem. Oke, segera koordinasikan dengan unit terkait untuk menyatakan bahwa operasional kembali normal. Segera seperti itu Pak Yusmalian. Siap, dilaksanakan Pak Jem. Dari angka 1 kantor pusat, izin Pak Jem bahwa pelaksanaan table top exercise ini dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kami dari kantor pusat menyampaikan apresiasi kepada Pak Jem beserta Airport Emergency Committee. Di situ ada teman-teman dari Basarnas, dari CIQ, kemudian dari AirNap, kemudian dari teman-teman yang monitor dari beberapa bandara. Jadi sekali lagi kami menciptakan apresiasi yang juga baik kepada Bapak General Manager serta teman-teman atas terselenggarannya table top exercise ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan apresiasi juga kepada tim yang melakukan virtual table top hari ini dan tentunya kepada Pak Jem sebagai Ketua Komite dan seluruh anggota Komite dari Airport Emergency Committee atau Komite Penanggungan Darurat di Bandara Samratulangi Manadu. Secara garis besar semuanya sudah berjalan sesuai dengan postur yang ada di dalam Airport Emergency Committee sesuai dengan kewenangan masing-masing, baik dari internal maupun eksternal. Walaupun tadi koordinasi komando itu sudah berjalan dengan baik tapi ada komunikasi yang sebenarnya kami ikuti step by step di skenario itu ada yang miss juga ya tapi ini merupakan koreksi untuk ke depan lebih baik lagi dengan komunikasi yang bisa berjalan nantinya pada saat kejadian atau apa itu bisa diperbaiki dan lebih familiar lagi bagi seluruh komite termasuk tim di lapangan. Beberapa tadi komunikasi yang kalau apakah ini karena jaringan tapi beberapa ada yang tidak masuk di dalam skenario ya namun ini mungkin mudah-mudahan ini ada di dalam Airport Emergency Committee seperti di komunikasi kantor di Kepala Star ya dengan tadi dengan timnya ini juga saya tadi lihat tadi belum ada di dalam skenario tapi mudah-mudahan ini sudah ada di dalam Airport Emergency Committee yang sedang di review kemudian satu ya yang awal mungkin ini pertanyaan aja kalau tadi Pak GM sudah mengkomandukan apakah nanti di Airport Emergency Committee itu ada komunikasi antara GM dengan kami dengan Airport 8 sebagai laporan ya bahwa ada kondisi full emergency gitu ya jadi kami pun dari Airport 8 bisa melaporkan kondisi itu ke pimpinan di kantor pusat untuk kami bisa monitor karena kejadian yang kemarin ini pernah terjadi juga di Bandara Samaratulani terkait dengan pesawat Citilink kalau nggak salah ya ini ada yang single engine ya ini kebetulan kami pantau juga dan kami dapat laporan juga dari Pak GM nah ini kan informasi cukup berharga dari Pak GM dan tentunya pada saat kejadian real itu semua berjalan dengan baik ya aman dan selamat kejadian real bahwa pesawat berkursi dengan single engine dan meneret dengan mulus di Bandara Samaratulani menadu tentunya ini nanti menjadi koreksi kita bersama ya untuk di dalam prosedur yang ada di Airport Emergency Plan di Bandara Samaratulani menadu kemudian terkait juga dengan komunikasi dari pihak Bandara dengan tim custom ya tadi juga kami tidak melihat ada komunikasi mungkin karena tadi miskom di dalam internet atau apa ya jadi ada dengan imigrasi dengan tadi dengan HKP ya yang awal-awal kita dengan kejadian itu ternyata terputus di situ ini benar-benar jadi koreksi kita bersama kemudian karena tadi imigrasi dibutuhkan ada flight internasional yang dari Kuala Lumpur ke Menando dan juga dengan KKP ya tapi ada penumpang yang tidak sadar gitu ya jadi ada komunikasi awal di situ jadi kemudian saya pikir itu ya yang beberapa catatan tapi masih catatan kecil tapi nanti perbaikan ke depannya bagi kita bersama khususnya untuk dokumen IP terputusnya untuk mencintai yang dibanggar Sosom Ratulangi Menando kalau melihat pengalaman kami di Bali ya mungkin ada Pak Indra juga mengatakan dulu pernah kita full exercise sepertinya tadi yang dibahas oleh tim dari kantor pusat dan aplikasi ya aplikasi ini mungkin bisa juga untuk pandangan lain yang dibawa AP1 ya jadi pasal kejadian itu bisa di apa aplikasi itu bisa berjalan ya selain tadi ada komunikasi ada aplikasi yang bisa dipantau melalui HP kita gitu jadi step by stepnya itu bisa berjalan jadi saya harapkan tadi bukan hanya di Bali saja tapi juga nanti di bandara lain di AP1 yang mungkin bisa penggunaan aplikasi dalam rangka penanggulan keadaan darurat di suatu bandara khususnya di bandara dibawa manajemen PT Angkat Sopra 1 jadi itu saja yang bisa dimasukkan kita bersama ya dan Otban juga akan selalu memberikan apa dukungan ya support maupun nanti dimasukkan-masukkan untuk perbaikan kedepannya supaya review AP1 ini bisa bisa apa lebih lengkap lagi dan tentunya tabletop ini merupakan salah satu bagian pada saat nanti juga ada kelanjutan dalam pelaksanaan full exercise ke depan dan tentunya jadi tim sudah familiar untuk melaksanakan yang tidak lagi apa namanya ada keraguan jadi siapa melakukan apa ini sudah masing-masing sudah punya tanggung jawabnya jadi terima kasih dan sukses selalu untuk tim komite penanggulan darurat di Bandara Rational Samratulangi Menadu baik terima kasih selamat siang buat kita semua yang saya hormati Pak JN Kawat Ban dan para kesertaan yang saya hormati dan saya banggakan untuk lapian TTX ini sudah berjalan dengan baik namun demikian pada saat kita melaksanakan TTX seperti ini harus kita perhitungkan waktu karena kita menangani pesawat yang sedang terbang kalau kita lihat tadi dari awal sampai dengan akhir ini waktunya sangat mundur sekali jadi kalau bisa saran dari kami karena itu penanganan penerbangan dimohon nantinya untuk diberikan mungkin detik per detik dan menit per detik kemudian per jam karena waktu yang diberikan ke kita sangat-sangat singkat untuk melaksanakan TTX ini tetapi kalau kita ikuti dari awal sampai akhir tadi bahwasannya dari mulai awal sampai akhir itu sangat panjang waktunya padahal kalau dari awal kita sudah terbukan itu jaraknya sudah tinggal 20 netical mile dari pilot melaporkan adanya emergensi di hidrolik tapi waktu yang kita pergunakan sampai dengan tadi dinyatakan selesai itu cukup-cukup panjang namun kemudian kalau waktu dari 20 nautical mile sampai dengan kebenda ratulangi mungkin bapak-bapak yang dari penerbangan lebih tahu waktunya landing itu jam berapa untuk bisa kita tentukan di landing setelah dinyatakan hidroliknya sudah berfungsi dengan baik mungkin itu masukan dari kami Pak GM untuk diberikan waktu per waktu dari uruturan untuk kegiatan dari awal sampai dengan akhir itu mungkin masukan dari kami terima kasih Pak GM Pak Otman dan para bapak-ibu sekalian yang terlibat dalam kegiatan ini terima kasih selamat siang baik terima kasih kakang Sarah Manado yang sudah menyampaikan masukannya juga untuk pagi hari ini baik hari ini sekalian saat ini kita juga memiliki namu yaitu dari fire chief US married firefighting yang juga mengikuti virtual table top exercise so please notice us Mr. Holmes if you still with us Mr. Holmes Yes if you have any suggestions or comment about this virtual table exercise this morning please let us know ok I think it went very well in that situation I think we would do the same thing as firefighting personnel the only thing at the end of the exercise where the our personnel went back to back to the pavement area we would have stayed longer until everyone was off the aircraft larger incident but that's all everything was good that I saw Mr. Holmes yes so do you think you will do the same thing with us whenever this case happens to your airport yes I think it was very good pretty realistic that situation definitely happened we do kind of the same thing as far as our here in the state okay Holmes okay thank you Mr. Holmes thank you once again thank you for our paper Holmes as the fire chief US yang kami hormati bapak-bapak sekalian yang terlibat dalam tabletop pada pagi sampai siang hari ini saya atas nama manajemen angkasa pulau 1 mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasinya kita sama-sama melaksanakan fungsi dan tugas kita sesuai dengan tanggotaan yang ada di komite kami berharap bahwa jalur komunikasi jalur berita semuanya kita bisa pahami apabila ada sesuatu yang terjadi seperti yang yang tadi cakapkan oleh Pak Kautban kita bisa lakukan komunikasi dengan baik memang kendala-kendala yang kita akan di dalam mobile talk memang posisi dari sinyal yang atau sehingga membuat kita kadang berkomunikasi agak terputus satu dengan yang lain itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi terima kasih untuk masukan yang kepada kami mudah-mudahan kita perbaikan dalam kita bisa kembali terima kasih dan selamat siap terima kasih selamat menikmati